Intro Halo Youtube, selamat datang kembali ke channel Jumproho dan pada kesempatan kali ini gue ingin membahas mengenai kelebihan dan kekurangan kucing jantan dan kucing betina jadi kemarin tuh banyak orang tuh yang menanyakan katanya nih, kata pasukan wajah kucing mereka selalu bertanya, apa sih kelebihan dan kekurangan kucing jantan atau kucing betina soalnya mereka bingung nih, mau adopsi yang betina atau jantan dan sebelumnya, gue kasih tau dulu ke kalian kalau buat gue pribadi, dan kita pribadi nih sama-sama pasukan wajah kucing kucing jantan, kucing betina itu gak ada bedanya ya sama-sama lucu, sama-sama berbulu dan kalau udah gede, jadinya juga cantik-cantik juga dan bagus ya oke, kita bahas satu persatu untuk kucing jantan kelebihan memiliki kucing jantan nah, biasanya kucing jantan ini seperti yang kita ketahuin, dia itu tidak bisa hamil dan melahirkan sehingga orang-orang tuh percaya kalau melihara kucing beliak jantan ini akan meminimalisin populasi kucing yang ada di rumah ataupun di saat kita ingin mengadopsi atau memelihara kucing tetapi, kucing jantan ini ada juga kekurangannya guys yaitu pada saat dia ingin kawin atau pada masa birahi kalau misalnya kucing jantan itu tidak menemukan kucing betina di rumahnya itu bisa dipastikan si kucing jantan itu pasti akan kabur mencari kucing betina atau keluar rumah nah, kemudian pada masa kawin atau birahi dia akan suka ngeong-ngeong ngeong-ngeong, kemudian juga teriak-teriak kemudian juga stress dan yang terakhir itu dia suka spray atau kucing sembarangan yang baunya tuh, ampun banget ya baunya benar-benar ngalai parfum yang harga jutaan rupiah nah, kalau untuk kucing betina sendiri gimana? kelebihan dan kekurangannya oke, kelebihan kucing betina yang pertama, kalau misalnya kita ingin memiliki kucing betina dan ingin punya banyak kucing bagiannya adalah kucing betina kenapa? karena kucing betina itu udah pasti bisa amil dan melahirkan entah dengan cara kamu kawinkan dengan kucing temen kamu ataupun dengan jasa pacar ataupun juga dengan kamu membeli sepasang kucing jantan dari betina intinya kucing betina itu bisa menambah banyak anak bul kita di rumah tetapi ada juga kekurangannya kekurangannya bagi orang-orang yang tidak ingin memelihara kucing banyak kemudian pada saat ingin kawin tentu samalah ya namanya makhluk hidup dia itu hidup berpasang-pasangan dan ingin melakukan ya enak-enakan sampai produksi atau ingin memperbanyak keturunan alias ingin kawin dan birahi nah, kalau kucing betina ini pada saat masuk fase birahi dia akan mengeom-geom juga dan tentunya akan stress banget kalau misalnya nggak dikawinin atau dia itu tidak menemukan kucing jantan lainnya dan dia akan mengeom dengan suara yang cukup keras gunanya ini untuk memanggil kucing jantan dari luar atau kucing tetangga kamu atau kucing garong yang punya kucing jantan lainnya sehingga dia itu bisa membuat adanya kucing liar atau kucing tetangga lah kucing garong akan datang ke rumah kamu sehingga akan terjadinya perkawinan antara kucing liar kamu kamu dengan kucing luar kesimpulannya perawatan kucing jantan dan kucing betina itu sama aja tetapi ada satu treatment khusus atau perawatan spesial yang suka melakukan pada saat kucing betina itu hamil dan melahirkan ya, jadi bedanya ini ya kucing jantan nggak bisa hamil dan melahirkan betina itu bisa hamil dan melahirkan jadi perawatannya membedakan pada saat si kucing betina ini hamil dan melahirkan kamu harus sedikit memberi perhatian lebih pada saat dia hamil memastikan dia itu berada di tempat yang aman tidak stress kemudian asupan, gizi, vitamin, nutrisinya terpenuhi supaya si induknya bahagia dan janin kucingnya juga sehat dan pada fase melahirkan ini kamu akan memiliki bayi-bayi kucing lucu sehingga kamu itu harus memperhatikannya dengan baik contohnya induk kucing harus diberikan tempat yang nyaman kemudian induk kucing harus menjalankan kebersihannya induk kucing dijaga asupan makanannya sampai si anak kucing itu besar sampai umur 2 bulan sampai 3 bulan jadi kalian harus memastikan itu nah kurang penting kayak begitu ya itu kalau misalnya ada yang menambahin atau koreksi itu bisa di komentar di bawah dan kalau ada yang menikmati juga tuliskan di komentar di bawah sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati